Manusia hidup itu kan pasti cinta-cintanya ingin cari kebahagiaan, betul tidak? Sampai tidak hidup cari bahagiaan. Tapi tidak semua orang bisa sampai kebahagiaan. Karena dia tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Jadi merasa krisis rakyat itu bukan bagian dari dirinya. Lalu tidak berusaha untuk mencari jalan keluar baik rakyat itu. Kalau itu tidak layak. Lalu pesan kenapa? Kalau kita pakai tenunan di kantor itu pesannya banyak. Satu pesan pertama, pesan ekonomi. Maka ekonomi rakyat itu berkembang. Karena ada pesanan banyak. Dua, pesannya adalah tidak jauh masyarakat di kampung dengan kantor itu. Karena orang begitu datang dari kampung, mereka pakai yang sama seperti kita pakai. Sama krisis. Tidak ada lagi beban psikologi. Nah itu harus dilakukan. Dan karena itu saya pikir, cara berpikir kita untuk di saat Bapak Presiden mendorong agar kita mau mencintai produk dalam negeri. Dorongan itu perlu dapat langsung, dapat dikerjakan langsung oleh pemerintah di bawah. Bagi gubernur, bupati dan yang lain. Perencanaan pemerintah pusat untuk menempatkan, sudah diputuskan, sudah bangun segala macam, eksep setuju. Itu buang atasnya, luar biasa. Pengen stasi triunan di sana. Tidak ada. Harusnya login ke pusat, pak, saya yang bangun akomodasinya. Tolong kalau mau datang, ini saya mau pakai ini untuk penginapan semua di sini. Karena orang datang malam itu, pak, marta kalau datang di tempat itu, lihat bintang terang, mata pelanjang pada malam hari. Karena satu-satunya, malam gelap yang terlihat bintang dengan baik di Indonesia, dari sekian tempat yang disurvei, 250 malam terbaik yang dapat melihat bintang yang jauh ada di, apa namanya, Rampoang Gunung Timau. Nah itu, malam gelap kita duduk di situ, menonton bintang seperti kembang api, yang tidak habis-habisnya. Itu keindahan yang tidak ada duanya, kecuali bagi orang miskin, maka tidak bisa lihat keindahan seperti itu. Ya memang, karena basic misalnya, teori masmur berlaku, basic mis, orang-orang miskin, dia tidak melihat keindahan, dia melihat perutnya. Tapi ya itulah, tapi pemimpin juga harusnya lebih cepat. Yang pemimpin pun lihat perut terus, itu bahaya. Pemimpin harus perspektif, dan punya inovasi-inovasi yang banyak. Ini sindir terus, kalian sakit hati-sakit hati aja, tapi sindir-sindir terus. Kita harapkan ke depan, kalau orang biasa sakit hati, ada yang bilang, kami tersinggung, maaf, berarti sudah berhidup. Biasanya kalau orang tidak tersinggung gitu, susah hidup. Jangan tak pernah, mobilnya diperbuat kapal, kapalnya usap terus. Ini menjadi pelajaran buat kita. Contoh, kami di entertain. Ada kapal, tapi kapalnya rusak terus, belum diperbaiki oleh Departemen Perhubungan Depan. Itu kapalnya ada, tapi rusak terus. Kenapa? Karena ini masalah terhadap sense of belonging. Merasa memiliki, itu tidak ada. Kalau pemerintah itu kan, kalau diperjakan, yang terikat itu bukan dia punya. Jadi udah rusak-rusak aja, emang ini punya negara, tapi seandainya kalau kita punya sense of belonging-nya itu sama seperti kita punya anak, sama seimbang milik kita sendiri, maka itu akan kita jaga dengan lain. Persoalan utama, di dalam pembangunan, kita adalah sense of belonging kita, kita lebih banyak menempatkan pada kepentingan pribadi kita, lebih besar daripada kepentingan bangsa. itulah menyebabkan karena pembangunan kita sedih rusak. Jadi saya lihat kalau kantor-kantor pemerintah dengan kantor-kantor swasta, kantor-kantor BBM, lebih bagus kantor BBM. Kantor BBM, dilawan dengan kantor-kantor perusahaan-perusahaan swasta, lebih bagus kantor-kantor perusahaan swasta. Kenapa? Karena itu milik mereka. Compare dengan kantor-kantor pemerintah murni, ya udah pasti rusak. Semua kantor, pama kantor, Dinas Pendidikan, kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa gedungnya keren, betul. Bapak datang selama tahun lagi, tolong aja bapak bisa lari keluar, bisa mati. Toil aja aja, bapak sudah setengah mati. Nah itu kenapa? Karena sense of belongingnya itu bukan miliknya. Nah ini saya harapkan, pesan dari sense di Jantani, itu menjadi sesuatu, mungkin segala, tapi itu sebenarnya hati kekat dari sebuah pembangunan. Dia harus terus dijaga dan berkelanjutan untuk dapat dipakai terus-menerus.